Ya, pemirsa keluarga Yasin Limpo dikabarkan akan melakukan pertemuan pasca penangkapan DYL oleh KPK dan kita segera bergabung dengan Ulfah Jalawali langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, Ulfah bagaimanakah suasana di kediaman keluarga Yasin Limpo pada siang hari ini? Ya, Ulfah. Dan pemirsa pasca penangkapan legislator Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Hanura asal Sulawesi Selatan Dewi Yasin Limpo yang juga merupakan adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat ini belum bisa ada yang memberi keterangan jelas atau keterangan resmi terkait hal tersebut. Dan pemirsa saat ini saya berada di rumah ibu kediaman dari ibunda Dewi Yasin Limpo yaitu Nurhayati Yasin Limpo yang kabarnya sempat beredar kabar beberapa saat yang lalu bahwa akan ada pertemuan keluarga besar Yasin Limpo di rumah ini namun hingga saat ini masih belum terlihat aktivitas atau pergerakan dari pihak keluarga maupun rekan dari sesama politisi Partai Hanura dari Dewi Yasin Limpo. Dan pemirsa meski begitu terlihat beberapa petugas keamanan yaitu Satpol PP yang baru saja berdatangan namun saat kami minta keterangannya mereka berkilah bahwa akan ada pengamanan di rumah ini mereka mengatakan bahwa hanya akan berjaga seperti hari biasanya dan salah seorang petugas keamanan tersebut juga mengatakan bahwa di dalam rumah ini tidak ada keluarga besar seperti yang sudah dikabarkan sebelumnya bahwa akan ada pertemuan namun hanya ada ibu Nurhayati Yasin Limpo yang sedang sakit dan sedang beristirahat di dalam kamarnya pemirsa. Dan pemirsa selain itu juga kami sudah berusaha menghubungi rekan sesama politisi Partai Hanura Sulawesi Selatan dari ibu Dewi Yasin Limpo namun tidak ada satupun yang bisa diminta keterangan tidak ada yang bisa dihubungi via telepon dan juga bahkan ada yang tidak mengaktifkan telepon mereka namun yang kami tahu bahwa mereka mengatakan bahwa karena isu ini belum jelas maka dari itu mereka juga belum bisa memberikan keterangan resmi Pemirsa Dewi Yasin Limpo ditangkap malam tadi oleh KPK dan saat ini status terperiksa ditahan di KPK Demikian informasi kami kembali ke Anda Terima kasih Ulfah Jalawali melaporkan langsung dari Makassar Sulawesi Selatan Selamat kembali bertugas